Oktav Rivino, pria asal desa Wonosari Kejamatan Grogol, Kabupaten Kediri ini, setiap hari sibuk membuat kursi dari kaleng bekas. Dibantu 6 orang bekerja, pria 40 tahun ini setiap hari mampu membuat 30 buah kursi berbahan dasar kaleng bekas. Kaleng bekas ini didapatnya dari sejumlah pabrik rokok yang berada di wilayah Kediri. Sejak 2015 lalu, Oktav berinisiatif untuk mengolah limbah kaleng rokok menjadi meja dan kursi. Keterampilan mengolah limbah ini didapatnya secara otodidak. Bermodal uang 150 ribu rupiah, pria satu anak ini memberanikan diri untuk membeli kaleng bekas dan sejumlah cat sebagai bahan pembuat meja dan kursi. Di awal usahanya, Oktav harus menunggu hingga satu bulan agar kursi buatannya laku di pasaran. Perlu waktu 2 jam bagi Oktav untuk membuat satu buah kursi dari kaleng bekas. Dalam usahanya, Oktav juga mempekerjakan beberapa anak jalanan yang ada di desanya. Proses pembuatan kursi ini juga terbilang mudah dan cepat. Kaleng bekas yang telah dibersihkan kemudian dicuci lalu diwarnai dengan cat kayu. Sembari menunggu cat kaleng kering, Oktav dan rekannya lalu menyiapkan busa untuk bagian sofa. Barulah busa dan kaleng tersebut dirangkai menjadi kursi. Dalam satu bulan, kini pria lulusan S1 Matematika ini mampu memperoleh keuntungan hingga 30 juta rupiah. Bahkan produk buatannya telah terjual hingga seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya dulu awalnya saya dimintain bantuan teman buat dekor kafe. Dia mau bikin buka kafe dengan konsep yang belum ada di Kediri. Jadi akhirnya saya bantu, saya searching-searching juga via internet. Terus ketemunya kursi dari Tom. Kenapa mas kok milih Tom ini sebagai bahan utamanya? Yang pertama karena keunikannya. Terus yang kedua, tiba Tom di Kediri itu sangat banyak dan belum termanfaat. Usaha kursi dari kaleng bekas ini selain bernilai jual tinggi, juga mampu mengurangi jumlah sampah pabrik yang ada di Kediri. Selain itu, usaha tersebut juga mampu memberi penghidupan bagi sejumlah anak jalanan dan pengangguran yang ada di desanya.